Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabatku sekalian Di dalam kitab Bada'i Az-Zuhur diterangkan Sahabat Aus As-Sakofi berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Isa bin Maryam akan turun di saat mendekati hari kiamat Dan lokasi turunnya Nabi Isa AS Berada di Menara Putih Masjid Kota Damascus, Syuryah Beliau berbadan tegap Rambutnya hitam dan kulitnya putih Maka saat beliau masuk ke dalam masjid tersebut Dan duduk di atas mimbar Para manusia semuanya penasaran ingin mendengar pidato beliau Para kaum muslimin, kaum nasrani Serta kaum Yahudi berduyun-duyun Memasuki masjid Hingga sampai saling menginjak Saling berdesak-desakan satu sama lain Lalu kemudian Dikumandangkan iqamah Untuk salat subuh Dan beliau Nabi Isa AS Melakukan salat subuh pertama Sejak turunnya beliau Dengan menjadi makmum dan diimami oleh Al-Imam Mahdi Al-Hadis Banyak orang-orang yang mengaku sebagai Nabi Sebagai Rasul Dan mungkin itulah Dajjal-Dajjal yang dimaksud Nabi Muhammad SAW Akan tetapi Mengajak kepada kebenaran Yang kemudian diikuti oleh sebagian manusia Mendirikan komunitas perkumpulan Yang kemudian memerangi komunitas yang lain Maka figurnya menjadi terkenal Bagi kalangan umat manusia Karena pertamanya Dajjal ini memang mengajak kebenaran Sosok Dajjal ini Terus menerus membangun image namanya Hingga sampai Dia datang di wilayah Kufah Dan di wilayah itu juga diikuti oleh banyak orang Men syiarkan agama Allah Dan beramal menurut Islam Banyak manusia yang mencintai dan mengikutinya Kemudian Lambat laun Setelah pengikutnya banyak Pengaruhnya besar Dia berkata Aku adalah Nabi Dan pengakuannya ini menjadi kontroversi Bagi kalangan umat manusia Orang yang punya fikiran dan hati yang jernih Akan meninggalkannya Sebab sudah semakin melenceng perbuatannya Orang-orang bodoh Dan orang-orang fasik Masih mengikutinya Sampai kemudian Si Dajjal ini berucap Aku adalah Allah Tuhan kalian Dan sebab pengakuannya tersebut Tiba-tiba satu matanya menjadi buta Atau picek satu Kupingnya protol Atau rusak Dan tertulis di jidatnya Lafat kafir Dan sudah jelas Bagi kalangan muslim Orang-orang Islam Bahwa sosok itu adalah Dajjal Sang pendustar Seorang yang mempunyai iman Walau sebeji verah Atau sebeji sawi Orang itu akan lari meninggalkannya Dan pengikut si Dajjal ini Kebanyakan dari kalangan Majusi Yahudi Nasrani Serta agama-agama yang lain Kemudian si Dajjal ini Memanggil seseorang Yang disaksikan oleh banyak umat manusia Dan orang itu kemudian Dibunuh oleh Dajjal Majatnya dipotong-potong Atau dimutilasi Dibuang terpisah-pisah Dan itu disaksikan oleh banyak para pengikut Dajjal ini Kemudian Dajjal Mengambil lagi potongan tubuh orang tersebut Dan menyatukan kembali Dan memukulkan tongkatnya Tiba-tiba Mayat yang terpisah-pisah itu hidup Dan bangkit kembali Lalu disaat itulah Dajjal berkata Aku adalah Allah Maha menghidupkan dan maha mematikan Dan semuanya itu Sejatinya adalah sihir Dajjal Yang mengelabuhi mata para manusia Hadis ini direwayatkan oleh Yahya bin Musa Para sahabatku sekalian Yang masih mengikuti kajian ini Yang belum subscribe Subscribe dulu Kalau gak berkenal Ya gak apa-apa Di dalam kitab Badai Uzzuhur Katakan Si Dajjal ini muncul dari wilayah Asfihan Kalau sekarang daerah negara Iran Tingginya 100 lira Atau kisaran 6 meter Bermata satu Maksudnya Matanya picek satu Seperti umumnya wajah manusia Tidak seperti yang digambar-gambar Matanya ada di tengah jidatnya Dan di tengah jidatnya Di baduknya Tertulis Lafaz Ghafir Siapapun bisa membacanya Baik itu dari jarak jauh Ataupun dekat Di bawah lafaz Ghafir Tertulis lagi lafaz Beruntung orang yang menentangnya Dan akan celaka orang yang mengikutinya Dia bisa membuat surga Dan neraka ala Dajjal Dan selalu berkeliling di tiap negara Termasuk Indonesia ini Tak lepas dari kedatangan si Dajjal Membunuh orang-orang yang tak mau mengikutinya Dan selalu berkata Aku adalah Tuhan kalian yang maha besar Maka setelah itu Para pengikut Dajjal Banyak sekali dari berbagai negara Para pengikutnya ini menjadi tentara-tentaranya Askar-askarnya Yang siap untuk berpelang membela Dajjal Kemudian si Dajjal Dan pengikutnya ini Berangkat menuju Damascus Suriah Dilanjutkan dengan Memasuki wilayah Baitul Maqdis Tapi dalam suatu riwayat Dajjal ini tak bisa masuk ke masjidnya Dan di tempat itulah Dajjal membunuh banyak manusia Juga menculik mereka Dan di saat yang bersamaan Lima Mahdi Mengejar si Dajjal Dan beliau Al-Imam Mahdi Singgah di suatu masjid Damascus Di Syam Dan di tempat itu Nabi Isa A.S. turun di masjid Damascus Bertemu dengan Al-Imam Mahdi Seperti yang kami ceritakan di awal Dan singkat cerita Nabi Isa A.S. dan Imam Mahdi Serta pasukannya bertempur Melawan Dajjal di daerah Bernama Luhut, Palestina Di tempat itu Dajjal terbunuh Mayatnya terpotong-potong Dan setelah itu Nabi Isa A.S. Menguasai seluruh wilayah Di muka bumi ini Di bawah kepemimpinan Nabi Isa A.S. Tidak ada kaum Nasrani Kaum Yahudi Kaum Majusi Dan kaum-kaum yang lain Semuanya tunduk Di satu agama Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yaitu Agama Islam Nabi Isa A.S. Memimpin umat manusia Dengan sangat baik Sangat adil Baik yang ada di darat Maupun di lautan Maka sebab itulah Allah memberi wahyu kepada bumi Untuk mengeluarkan keberkahannya Baik dari sektor pertanian Sektor peternakan Sektor perdagangan Sektor hubungan sosial masyarakat Semuanya makmur Dan melimpah ruah Bahasa Jawanya Gemar Lipa Loh Jinawi Hingga dikatakan Tiap manusia Tidak ada yang kelabaran Tidak ada kemiskinan Semua orang Baik itu yang masih anak-anak Ataupun yang sudah dewasa Mempunyai harta simpanan yang cukup Mempunyai tabungan yang cukup Salah satu contoh manusia Hidup dengan keadilan yang nyata Adalah Sesungguhnya seekor ular berbisa Itu terbiasa dibuat mainan Oleh anak-anak kecil Dan ular itu Tidak menyakitinya Atau tidak menggingkitnya Seekor harimau Bisa bergaul bersama kambing Dan harimau tersebut Tidak ada yang menyakiti Atau memakan kambing tersebut Sebab makanan dan minuman Di masa itu sangat melimpah Tidak ada perampokan Tidak ada pencurian Tidak ada orang saling berkelahi Dan lain-lain Hal-hal buruk semuanya Tidak ada Dan kemakmuran yang seperti itu Berlanjut sampai 40 tahun Hingga kemudian Nabi SAW menikahi seorang wanita Dari wilayah Asgolan Masih wilayah Palestina Dan mempunyai dua orang putra Kemudian Nabi SAW Berangkat haji ke bayatullah Berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW Lalu beliau sakit di tempat itu Dan wafat di tempat itu juga Kemudian beliau dimakamkan Di samping makam Nabi Muhammad SAW Seperti yang diriwayatkan oleh beberapa hadis Kemudian Imam Mahdi Setelah wafatnya Nabi SAW Menggantikan Nabi SAW Menguasai seluruh umat Beliau kemudian bertempat tinggal di Kufa Irak Dan wafatnya di wilayah itu Setelah itu muncullah huru hara Tanda kiamat akan datang Termasuk munculnya Ya'jud dan Ma'jud Dan lain-lain Sekian dulu sejarah singkat Tentang turunnya Nabi SAW Semoga manfaat Dan berkah Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh